Intro Lotar Kusumat Maja lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929 dari pasangan R. Taslim Kusumat Maja asal Tasik Malaya dan Sulmini asal Kuningan. Pendidikan dasar, menengah dan atas ditempuh dan ditamatkan di Jakarta di lembaga pendidikan yang dikerola oleh Sutan Takdir Al-Cyabana. Mohtar menamatkan Sarjera Hukum dengan Spesialisasi Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan kemudian meraih Grand Master of Laws atau LLM dari Yale University Law School Amerika Serikat pada tahun 1956. Kemudian dia menamatkan S3 di Universitas Pejajaran pada usia 33 tahun. Setelah menamatkan pendidikan S3-nya, Mohtar melanjutkan pendidikan postdoctoral di Harvard University. Dari sini dia mulai membaca serta mengkaji berbagai pemikiran hukum internasional yang pada akhirnya membentuk pemikiran beliau mengenai teori hukumnya. Gagasannya mengenai peran hukum dalam pembangunan mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan ketika dia menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1974. Peranannya dalam dunia hukum kemudian dilanjutkan dengan membuat serta mendidikan kantor hukum MKK dengan kolega hukumnya yang merupakan akronim dari Mohtar, Karwin, dan Pomar. Mohtar kemudian menjadi figur yang memiliki wajah di dalam dunia perhukuman Indonesia. Maka tidak mengherankan apabila Mohtar menyandang sebutan sebagai bapak hukum internasional Indonesia. Pada tahun 1974, Mohtar dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Jabatan Menteri Kehakiman berakhir pada tahun 1978. Tetapi pada tahun ini juga Mohtar terpilih untuk duduk dalam Kabinet Pembangunan III sebagai Menteri Luar Negeri. Mohtar menduduki Jabatan Menteri Luar Negeri selama dua periode, sejak tahun 1978 hingga 1988. Dari sekian banyak prestasi yang ditorehkan Mohtar sebagai Menteri Luar Negeri, diterimanya konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah puncak dari prestasi-prestasinya. Peranannya dalam konsepsi negara kepulauan yang kemudian dikenal sebagai wawasan Nusantara ini adalah kontribusi Mohtar yang sangat penting dari sisi keilmuan maupun konteks kenegaraan. Mohtar adalah figur yang kemudian menjadi pelaku dan saksi sejarah bagaimana konsep negara kepulauan kemudian diperjuangkan hampir selama 25 tahun. Dimana Mohtar harus terus berjuang keras untuk meyakinkan negara lain atas konsep tersebut. Mohtar menyadari bahwa konsep negara kepulauan ini hanya diperjuangkan oleh sebagian kecil negara, termasuk Indonesia, sementara yang menentangnya adalah negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Mohtar pun menyadari bahwa hukum laut itu lahir dan merupakan konsep dari Eropa Barat, sehingga konsep negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia akan dianggap sebagai deviasi sejarah yang tidak perlu terjadi. Mohtar sangat gigih dan detail memperjuangkan konsep negara kepulauan ini di berbagai forum internasional khususnya di PBB. Misalnya ketika Mohtar meyakinkan mengenai definisi negara kepulauan kepada pimpinan Konferensi Hukum Laut Ketiga di Karakas tahun 1974. Dalam konferensi ini, dia juga mengalami sepak terjang dalam upaya diplomasinya. Dia mengerti bahwa negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat cukup kuat dan konsisten dalam menolak konsep yang dibawanya. Meskipun dia tahu tantangan ini, Mohtar tetap bersikap yakin dan optimis konsep ini lambat laun akan diterima. Dalam upaya diplomasinya, dia juga mengatakan dengan bahasa yang diplomatis sebagai berikut, I hope you agree with me, but even if you do not agree, I hope at least that you understand. Usaha Mohtar berbuah manis dengan ditandatanganinya Konfensi Hukum Laut 1982 atau International Convention on the Law of the Sea di Montegobai, Jamaica pada 10 Desember 1982. Yang tertuang dalam isinya adalah mengakui konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Mohtar selama 25 tahun dan kemudian Indonesia meratifikasinya dengan UU No. 17 tahun 1985. Wawasan Nusantara memberikan pesan yang teramat jelas bahwa hukum bukan saja dapat berperan, melainkan memandu dan berdiri di depan untuk mengawali sebuah perubahan. Dengan konsep tersebut, Mohtar memastikan Indonesia memiliki jaminan serta pengakuan untuk melaksanakan kedaulatannya dan hak-hak di wilayahnya, khususnya di wilayah perairan. Selepas menjadi menlu, Mohtar masih aktif di berbagai forum internasional antara lain menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission selama dua periode. Mohtar adalah peletak dasar dan pionir dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan yang dilakukannya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sehingga sampai saat ini Fakultas Hukum 4 masih dianggap sebagai rujukan dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia. Setelah mendengar berbagai jasa beliau, tentunya sangat pantas apabila Mohtar Kusumat Maja layak untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia.